ora sembarangan mati nih kawan nembak manuk ora uleh tapi ngemek manuk uleh angger barang kaya gue paham kabe kaya jenengan aja pada saya lah paham niki lagi cerita manuk singana mata nek nyetro melut ora uleh tapi ngemek pelut gak gue cerdas jenengan loh maaf maaf ini ada muhamadiyah ada n u ini tidak hanya sekedar mitos atau cerita jaman bien niki nonton dasare dasare tanggene taksir namanya taksir sawi di riwayatakun bien bapak kefir aun bapak kefir bapak kefir bapaknya fir aun namanya mus'ab istrinya mus'ab ternyata wadon kaya kan nyong lagi ngecek jenengan serius apa ura istrinya mus'ab ya gue ibune fir aun sebelum fir aun lahir ternyata diparingi ujian ora hamil-hamil boten meteng-meteng nanti puluhan tahun padahal mus'ab sendiri bapak kefir aun sugieh luar biasa peternak sapi sapinya saja jumlahnya ratusan tapi jebule pancen wong sugieh gue ujian wong beriman ya di uji jangankan sing sugieh sing melarap di uji nanggustia wah gim boten dan ternyata yang namanya wit semakin tinggi pohonnya semakin rindang daunya semakin lebat buahnya semakin kencang angin meniup resiko dadiwit tapi nik dadiwit korakersok ketiup angin ya rasa dadiwit dadi suket baik tapi resikonya dadi suket lagi gede kudu gelem ikhlas didek-idek menungsa eh si mandan mending angger didek menungsa langger didek pedus eh si mandan mending angger didek tok langger didek pedus karo diuyuhi resiko dadi suket namanya wit semakin tinggi pohonnya semakin rindang daunya maka semakin kencang angin meniup laras Pak Fuad eh Pak Fuad menghilang nih siap bolos orang papa bantusan putranya ditelepon kan meriki jepulnya niki nge 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 johol tanah ponopo Pak Fuad piamba nge pernah ngalami ujian sing verna-verna jangan kan ujian sing verna-verna jenengan paham orang dadi bupati tok bejen nge ujian gimana ya namanya pohon kudu gelem nampak resiko tapi ternyata Bapak Kefir di paring ujian suge seneng tapi orang kuat ngerajat ternyata Bapak Kefir di paring ujian bojong orang meteng meteng kok malah sengit banget meru karena orang meteng sabun anak wong wadun meteng kok liwat mesti dirasain namus wong wadun metengan bay pernah ingin bener babar meteng waning ciri-ciri wong wadun kaya balangi sempatok meteng sabun sabun anak wong meteng liwat dirasain mus saking mangkele bojong nenek meteng meteng orang mungsirik iri dengkine karo menusa sabun meteng bukannya seneng malah sabun meteng diamuk diantem sebloki teng mus ab dilalah kersane gusti Allah satu ketika sabun lagi meteng diam kikaro mus sabun dirokmati gusti Allah dan sabun dikersaakan saget ngomong kaya dene menung sabun saking cerita saking tafsir saw win niki hewan pun punya perasaan dilalah dirokmati dengan gusti Allah sapi meteng sing diam kita mus'ab bisa ngomong sapi ini ngucap eh mus'ab iyah nyong pancin sekedar kewan iyah nyong sak dermo sapi tapi dinaki yang mateng kanggo seksi sampian yang ikhlas ridok sampian dolimi karu aku tapi ngapurane senajan aku di dolimi diantemi sebloki karu sampian yang dinaki tetap dong ngesuk bojomu tetap bisa mateng tapi anakmu terbuat dari sudut pojok neraka sabun ini ngucap ngata nih kok hus kenanannya kayak gue nang tafsir keterangan kenan anaknya orang ceramah nanti dipenging hus yang kena semanding dok pola ijan ya lo pantesan kayak lurai gering tahunan warganya ngeyel ngeyel kayak di di ceramah orang ngandel hus nyong lagi cerita dadi sapi sing diam mungkin ngeyel 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 nyor bisa bayang dadi anaknya kayak ngapaya ngeyel ngeyel kasar sedidik hus kaya kaya cerita nyus artina bapak kefir namanya mus ab dwe bocor mateng mateng akhirnya dengki banget karo wong mateng gemuni dengki rakar menung satok yus artina sapi nagi mateng umumi menung sangger sapi mateng kan seneng ya bu ya sapi mateng 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 untung ngurung jaman siki anggar jaman siki sapi kalau sapi bisa ngomong pasti sapi tak akan lagu ngerti jenengan bab nyanyi nyantrel sapi ngucat eh musab musab kue bapak kefir an kita dibolak balik nyerang neng untung nyong sabar banget ya lusus sedawa nanti kan cilacap ngerti ulur eh musab nyong ikhlas diantemi nang sampean nyong ikhlas digebuki nang sampean wong nyong pancen mung sak dermo sapi tapi dinage gustialong rohmati nyong bisa ngomong kayak dene menung sama kan dinage nyong dong nyong go nyong tetep dong nge suk bojomu bisa mateng tapi anak terbuat dari pojok sudut dan neraka kok kenang apa sapi ini ngucap kayak gue sepatak sekang sapi inilah yang jadi dasar kenapa wong jawa ngeling na nge sing wadu nge meteng sing lanang ngorap bareng sembarangan maten kewan karena jebule kewan pun punya perasaan kayak gue yusart inah nge ngarep dewek salah pahaman untuk ngagi meteng ngeginyong sabar banget jebule ternyata sapi neng neng dong jane sepatak elek jane tapi mus'ab esi semua urbay gue bapak kefir on yorah apa-apa sekang pojok neraka sing penting pojok meteng gue ngunin jawab panceng dasar luar biasa gue nguny ngiti goyel maaf maaf mandan kasar goyel gue maaf goblok ngeyel latakan ngomah bapak kefir on yoke mus'ab dilalah non sewun dilalah kersan kusti Allah gue dua syahwat dan nafsu karo sing wadun wawan besok sore orang ngerti agama orang ngerti aturan nggepingin karo bojone melakukan anu akhir gue suami istri terus melakukan anu setelah melakukan anu bojone mus'ab temenan sesuai dongane sapi dirahmati bisa meteng pancen tapi jebule sedurung sangang bulan 10 dinah eala mus'ab bapak efir on gugupen telanjur mati alias mo iya nek nek bapak efir on mo darur apa apa enggak dar bapak efir on iki jebule urung tekan lahir bapak gugupen mati singa kire tanpa didampingi suami istrinya melahirkan seorang bayi lanang dan ibunya sendiri yang ngasih nama kepada fir'aun dan nama aslinya fir'aun sanes fir'aun namanya malapik banget sekang wong tuane saking ibune si fir'aun geneku walid namanya ternyata namanya apik tidak sesuai dengan kelakuan walid niki nah kali luar biasa dan pertumbuhannya si walid niki lain daripada bayi yang lain sing liane durung wayay gede dewasa 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 jadi liane nambah belajar berangkang dewasa jagung ke rungkang liane nambah belajar ngeplok gedang dewasa ngepangan sembarangan apa si orang dipangan kabeh dan saking nakale dosa apa begitu dicicipi si walid dosa utang ngering tangga ngeradisar utang utang rokok ngeretip ngeretip ng warung anak untuk ya disamber bu untuk apa gue utang masalah judi uswadonan pun dicicipi si walid na'udhu bilah imin saking isi nebi uge akhirnya uge ngucap karwan walid walid seneng muka apik muka lah wong ngeri ngeri apik ya klan kwan musing mandan ngimbangi apik ngeri sin ngeri dinan dinan ngeretip ngeretip warung ngeri nyarut ngeri rokok malah kena bebek kena meri sawut kabin kue jangan bocah model apa diomong nyangil temen kok bocah jawab wala mak arah semilih ku campur kerurusan ini saking nakale ini diomong bantah yang bisa ngatur napsuku dewek biungnya terus jengkel kemecap oh kaya caranya diling nangel yawis orang tak undang walid maning tak undang aun sekalian akhirnya kenang sepatannya biungnya juga mulanya kayak nopo kitab adkarun nawawi kufur itu dibagi dua yang pertama kufur melalaikan Allah dengan cara ngelek keturunan ngelek nasab baik tenginggil utawi tengandap sering kejadian ibu-ibu kadang ngomong yanaki orang-orang sadar bocak kumet persis kayak mbah sering kadang-kadang malah nurun-nurun naring mbah padahal malah mbah niku yara nuruni sifat yang nuruni sifat yoti yang sepue niku yang disebut kitab adkarun nawawi kufur melalaikan nikmat Allah ngelek ngelek keturunan kadang-kadang biung saking keping ngalem anak dewek demi anak ayu biung ngucat iyalah bocak kayu banget anak siapa apa kelalen kone gawe sering orang sadar padahal kukufur melalaikan nikmat anak anak dewek seorang ibu Soalnya mbak ngantin Jangan pun seorang ibu Maring putranya dongane Betembus langit itu Lalu wih-lewih donga elek Kalau anak malaikat liwat Anak wali liwat Mbak ngantin melu mengaminkan Doa seorang ibu Dilalah dongane donga elek Mbak jengkelakaya ngapa ya Mending dongane sing apik Bocak apik temen ya Bocak sole Bocak bagus Bocak pinter Ini sudah dibuat di kebumen ya Orang masalah untuk ni karo gabik Sing penting dongane habik Aja nganti sumpah serapa Pamanin sepata karo anak Nikilah kenapa sing akhire Walid bis kenang sepatane Sapi gara-gara kelakuan Bapake gari kenang sepata Biunge Bocai tambah-tambah Nakale Bareng diparingi sugih Dilalah judi menang terus Saking sugih Dambal kerajaan Plus ternyata Walid niki kawicilik Nanti tekan tuane Orang tau meriang Pilek mumet Bengkek Orang tau sakit Babar pelotas Mulanya naik jenangan Kayak mumet Mumet Pilek Utawi Kagungan Rewayat penyakit Mandan Berat Niku ujian Kita menungsa normal Berarti kulan jenangan Diparingi Terus naik Oleh gus Jalokon Eling Lajajan Nekora diparingi Meriang sakit Kayak Biasa Hal wajar Umumi Menungsa Dan ternyata Karena Fir'aun Wisora penamri Yang babar pelotas Sugih Rapatu Judi menang terus Akhirnya dia mengaku Tuhan Sampai mengubah Namanya yang tadinya Walid Oleh dirinya sendiri Diubah Jadi Fir'aun Fir'a arti Melayu Aun Niku arti Sahwat Jadi Fir'aun Arti Wong Sing selalu Nguber Mburu Naksu Mburu Sahwat Sing akhirnya Dimatikan oleh Gusti Lepun Dengan keadaan Sing deraja Teasor Keadaan Ina Yang sampai hari ini Pun dimumikan Supatus Kangge Paring Pirso Dumateng Menungsa Kayak Ngapa Sombongi Kelakuan Bapak Nikilah Kenapa Seorang Tiang Sepuh Omong Saomong Kudu Dijaga Karena Tanduran Sapa Basing Nandur Mesti Bakale Ngunduh Mulau Kenapa Saking Tapsir Sowi Kula Panjenas Daya Belajar Didik Anak Ternyata Mulai Saking Kandutan Istimewan Seorang Bayi Istimewan Anak Menungsa Bareng Wis dikandut Anak Ngapati Anak Mitung Sasi Bareng Metubet Disembelina Wadus Angger Wadun Wadus Sesi Setunggal Kan Bahasa Sakit Moko Ya Kerong Pinter Ngunin Jawab Ceren Nyong Bung Tua Ini Pengajian Ngajak Padu Banget Manawi Estri Wadus Sesi Setung Manawi Kakung Berarti Mendanekal Orang Anam Bok Anak Kewan Lahir Dadak Dike Kade Sitan Langkap Bu Mung Anak Menung Satrok Wih Bareng Wis lahir Gwone Tingati Hati Diparingi Asmos Singsay Diparingi Pendidikan Singsay Meriang Sedidik Bewong Tuan Gwone Mumet Nanti Aja Meriang Bidik Biung Bidik Meriang Leres Gwone Mien Orang Nana Popok Pemper Swek Swek Najarit Beti Lakoni Leres Bu Meriang Tambak Tambak Naringan Di Ora Barang Wis Gede Sekolah Beti Utang Naring Tanggane Saking Istimewa Anak Menung Jenenge Bay Bayi Tapi Ternyata Pancen Walaupun Dengan Dika Akenteng Al-Quran Lakut Kholak Nal Insana Fih Ahsani Takwim Kita Dengan Bentuk Paling Sempurna Kewa Norat Diparingi Akal Kita Diparingi Akal Malaikat Diparingi Hati Diparingi Naksu Kita Dilengkapi Naksu Saking Sempurna Menungsa Tapi Kenapa Didik Menungsa Komolangil Temen Deneng Niteni Anak Ayam Kan Jenenge Uduk Cara Meriki Ya Yang Jawa Jailang Jawa Anak Ayam Jenenge Ud Anak Cacak Jenenge Sah Anak Bebek Jenenge Mer Anak Darat Jenenge Pi Anak Pedus Jenenge Cem Anak Sapi Jenenge Gut Anak Sapi Anak Sapi Salah Anak Sapi Jenenge Anak Kebojen Nge Gut Lanya Meniteni Dan Menengeri Deneng Anak Babon Bibit Ayam Ngajari Utuk Kore Pirso Kore 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 gue gomuneyu yang manut kayak gue yalhamdulillah barenggedek pinter korek dewek anak ayam ya gue uduk diajari sepisan nang biungnya konek korek ngesuk konek korek dewek pinter ngajari piyik mabur diajari sepisan ngesuk piyik mabur dewek leres endok ngajari meri berenang nangkali diajari sepisan ngesuk meri gelem berenang dewek tapi kenang apaan didik anak wange luar biasa soalnya nek anandok pitik orang anandok menungsa mulai tek pikir-pikir ya endok kurwok endok kurwok anek anandok pitik orang anandok menungsa walaupun jenengan singwis kagungan putra nyonggin embe meteng ngurung meletek anak nyong mikir iya iya kainin didik anak wangeel banget soalnya dinak ibu ya pancen orang kena dibandena karo jaman bien kita hari ini pun ganti jaman tapi jaman bien seorang ibu kok nganti meloroki anaknya anaknya peloroki langsung weti gimana? berarti sing lagi dilakoni gua nusalah kudu langsung mandek orang kena dilakoni maning gimana? gimana? lah hari ini biungnya melorok malah anaknya mendelik udah karo nantang ya ini jaman saat ini gini mentalnya jaman senigi anak bapak kok ngentak anaknya aja ke gue ini jaman ini wet dine luar biasa gue ulok langsung wet dine rapatut karo nunduk lah hari ini ketika seorang bapak ngentak anaknya aja ke gue baca yang jawab ayah udah gak kayak dulu ayah jahat ayah udah gak sayang-sayang mau egu baca langsung gawe surat makat minggat wicaman senigi soalnya nopo nek wong tuang gentak anaknya jere tim pesikis jere baca mentalnya kena pesikisnya terguncang hari ini nih modelnya kasih nigu sampe hari ini kita orang tua kewonan lakon narep kepremaning goni didik anak seorang bapak ataupun biung wisora bisa cerita jaman mien anggar cerita perjuangan buat jejak ih itu kan jaman dulu ayah hihihi langgem bie nanggar ibu nek ceritakan wala mien buyung mugi sekolah boro boro nanggok sepatu boro boro lalu isi nana plastik sikil dibontel plastik biasa nanggok luar biasa mangket sekolah dinandina kues tiri siki sekolah dinandina ganti kelambi senen selasa abang putih rebok kemis identitas jumat setu pramuka bianak lambi olahraga lambiin kibiyung mung goni sekolah senen selasa abang putih rebok kemis abang putih semua setu ya abang putih bocenjak itu kan jaman dulu ayah jajel apri pun mong toh jaman sikil ini didik anak gari wong toh ane ngucap bapak ke wala cah ngaji sing pinter sekolah sing bener bapakmu dinandiran ang sawah kaya bibis ireng benganti kelewush silahkan gue sikil-sikil kan gue sirah memang kegeratus kerenget banting tulang setamatit dileng gondidik kowe ngurumat gedek nak kowe mulane kue sekolah sing pinter ngaji sing bener bocenjak ih itu kan ada kewajiban orang tua ayah bingung senikit yang sepondidik anak maka hari ini nik bocah klanang orang didasari agama mbok nanti rusak anaknya wong bocah wadun orang didasari agama mbok nanti gampang dirusak wong lagi sing dididik agama be kadang-kadangnya si gelem ucul monggonek jinan meriksani live tiktok live instagram live facebook wong wadun yang gocil bab tapi dadahnya pating penjoto bedih malah dipelentek-pelentek manyah nyah kanjeng nabing ngangkat njunjung harkat merta bate wong wadun be luar biasa kok malah hari ini diasor begitu murah nanggong wadun zaman saat ini mulanya maaf-maaf ini hari ini masih ada yang punya prinsip pakaian seksi tidak mempengaruhi pikiran kotor salah kaprah tetep baju-baju seksi ini ku tetep mempengaruhi pikiran ngeres kalau ini teng palembang ada seorang anak gadis usianya 13 tahun menolak cinta temannya 12 tahun gara-gara orang terima cintanya ditolak akhirnya pia mbake ini ngajak bocah wadun ini jalan-jalan terlebih dahulu terus akhirnya dibetot kuburan Cina kuburan Cina anak teman-temannya 3 orang antara usia 13 sampai 18 tahun akhirnya pelakunya bocah papat berarti umur 12 sampai 16 tahun bocah papat lanang ini merudah paksa bocah wadun telulah setahun kemudian maaf ngapunten dibunuh dan jasadnya digeletakakan tentang kuburan Cina sampai hari ini orangtuanya orangtuasi korban masih mencari keadilan karena ternyata si pelaku tidak bisa dipenjarakan karena terbentuk undang-undang di bawah umur pancin jagragero last tahun kan bocah tapi kan otaknya otak kriminal terkontaminasi dengan gambar-gambar yang hari ini gampang banget didonglot sampai-sampai hari ini porno aksi pornografi pun buat nonton bahasa nenek anak wadun ngangguk lambi paken seksi setidik bahaya nang TV raparen tampil ataupun selebgram ataupun influencer ketika bajunya kok seksi merangsang niku langsung kena undang-undang niku dan pareng tampil hari ini bu media sosial semua pareng viral boleh kepingin terkenal dengan berbagai macam cara diantaranya ngangguk lambi pakaian seksi sehingga akhirnya kan mempengaruhi pikiran-pikiran kotor niku lah bocah rola setahun jagra game memang jagrak bocah tapi otaknya otak kriminal sampai ternyata niku bisa naik kewenangan niku ternyata si pelaku ketika penemuan jasad melu nonton kalau nguyang guyu jangankan jenengan setan meruh pake melu gedek-gedek setan yang nanti terherman-herman mulanya nyongkrungu kabar ke ngesuk januari rongi wu selawai ke setan ada pensiun gasik orang pensiun ke pria jajal sehingga menungisannya lebih biadab ketimbang setan kok satu tahun yang lalu tamertoyu dan magelang maaf saya cerita bukan untuk ditiru untuk itibar pelajaran maon ada seorang anak kandung yang tega menghabisi nyawa ayah ibu dan kakak perempuanya dengan cara diracun tim pesikis tanya ketika larene ditangleti apa jenengan kok bisa mateni keluarga dan ngakune ketika membunuh ibunya kena bisikane setan padahal nyongrumpunak kurungan anak setan tega membunuh ibu setan atau setan kalau setan paten-patenan ya pantes baya to setan sekiniki kepingin pensiun gasik itu serang degawayan soale yang munusannya lebih sadis ya Allah ya rohman mulanya wingi pas megateras teng cilacap aku kan cilacap bu cilacapnya aku kroyak ini adalah aku nampi kabar berita teng desa doplang kecamatan Adipala nonton tiang hajatan nanggap ebek ibu tau ebek enggak? kuda lumping caran kepang yang di jantur terus jerek kerasukan setan yang jerene bisa mangan beling bisa melaku di atas bara api ngakune kan kerasukan setan lah pas lagi nanggap ebek lagi ditabui kan jam papat sore pong deng pong burpong deng pong burpong deng pong burpong ini lagi cerita malah dikerenyong mendem barang pas lagi ditabui anak gempa bumi orang kerasa orang kerasa orang kerasa ngelayan saking pantai selatan ngertos pantai nekok lebar gempa bumi airnya surut akhirnya ngelayan kero tukang deres melayu ngalor kero teriak teriak sunawu sunawu lebek sing lagi mendem kok melu melayu ehehe nah cerenek nek lagi mendem kerasukan setan berarti jepulnya setan kalau tsunami mungkin malah kayaknya setan kalau makan beling sampai kalau ingin padang pariyaman ada anak gadis usianya 18 tahun ternyata lulus kuliah eh lulus SMA bisa lanjut kuliah akhirnya sadian gorengan sadian gorengan pun kawet kawet kawetnya sedih saking prihatin yang biungnya randa ada yang mengucap orang kita sedikit lama yang melung rewangi yang anak diri itu ada ke ibu nih biasanya sadian sore mangkatnya jam papat wansulnya jam 6 maghrib tapi tanggal 6 September sampai jam ulumbengnya orang balik-balik biungnya gotak akhirnya jaluk tulungan kalau tangga tepano kalau ngoleti bareng-bareng tapi sing ketemu namung gorengan yang keadaannya berserakan kalau jilbab sing ketinggalan tanggane gorengan akhirnya dicari 2 hari berturut-turut kali tim forensik kali SAR, BBD kemudian TNI, Polri setelah ketemu ternyata tanggane pekarangan kosong antang tangan ingkang kekubur bareng dikeduk-dikali jebuli jenazah dalam keadaan tangan keikat sikile ketekuk nunsewu sudah tanpa busana langsung ketitik pelakunya tetangganya sendiri yang ternyata umpetan solas dinan nang hutan kali tanggu mah kosong milik warga malah ketemun terakhir tang pelafon dan jebuli memang sang pelakunya kinon sewu residivis pelecehan bolak-balik tang penjara terkait kasus pelecehan kemudian kasus narkoba apa hubungannya dengan pakaian seksi dan ingkwe sing jilbaban malah ya kedati korban ngapun ten wong lanang jenaz wong lanang meruh barang sing seksi nikubi kiranewis kadung malayang jangankan meruh artis ngangguk lambi seksi meruh tempolong bekepingin wong lanang orang percaya kita kan ngara pak dan ramil ngara pak lurah pak dan ramil pak lurah joko meruh bokong seksi asik kemlecer loh ini saya cerita fakta maaf-maaf ya wongi teng den pasar bali ini konten kejadian anak bocah-bocang umur 10 tahun ngagaih sapi rolas bayangkan bu sapi betimbat emolah khawatiran gerana waduh seliwat ngapada padan dibolongan lah apa maneng hari ini porno aksi pornografi pun umum ten masyarakat kayak model contoh pinggipi tulas agustusan malah anak sing horek-horek model jawa timuran singan go wong wadun kayak pada cogedan ngangguk salon singan go rok mini belikan buri nyerempet silit buri belikan ngarep nyerempet silit ngarep lois kaya gue kok gue numpak motor metatrak kan jadi SMS silit yang meletak separoh tapi jenengi wong lanang niku beruh barang seksi niku ini kepingin banget kemelecer kalau ngile gitu murah anak kesempatan ngemek karena tidak memiliki ini kadung pikiran newis menghayal syahwate melayang akhirnya anak wong wadun ngangguk jilbab melaku dewe kanang petengan keadaan sepi dan laki-laki merasa dia lebih kuat ketimbang wong wadun akhirnya kita-kita yang sedang belajar nutup aurat yang gak bersalah ikut jadi korban tetep bu pikiran kotor nih dipengaruhi dari wong wong wadun singan go klambi seksi maaf saya tidak menyalahkan yang non muslim asal klambi sopan maun ya mungkin mungkin menurut saya merangsang tapi kita sederhana gambar-gambar sing seksi di lalana wong wadun ngangguk lambi sopan sampai pakai jilbab melaku dewe kan merasa wong lanang dia lebih kuat anak kesempatan akhirnya terjadi tindak pelecehan maka maaf kita sebagai wong wadun ayuh diwastani tindak kanjeng nabi anisa u'imadul bilad perempuan adalah caga ke negara anisa u'imadul bilad perempuan ikut tiangnya negara in soluhat soluhal bilad nek wong wadun api keluargane kuat negarane kuat tapi wain fasadat fasadal bilad nek wong wadun rusak keluargane rusak negarane ancur kalau kita perempuan sudah belajar nutum awrat kita pakai marwai wong wadun sopan santunet dijaga wong lanang ya kudubisan jaga pandangan wong kita bisa belajar dari aisiyah dari muslim benar soal ini kitab duratu nasihin dijelaskan 10 golongan orang yang masuk neraka tanpa hisap saya ulang 10 golongan orang yang masuk neraka tanpa hisap salah satunya adalah wong sing rusak marwaih tiang sanes merusak martabatnya orang lain merusak kehormatannya orang lain maka sing rusak akan masuk neraka tanpa hisap bablasan jalur prestasi tapi paling-paling neraka berhormatkan 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 saking sempor mamon Masya Allah Niki saya sawir dulu mongga sinampi Niki sing titisannya limbat ini yang percaya saking dinantinane melusolawak dikuremane rambutin iku gunting malah sing orang pasak nih ya Allah ya Allah jadi maturno sangat berarti saking sempor maturno sangat banget nih seragamnya pik temen ya Allah sarungnya beser wanyar ya Allah jen ngiring nyong dadah kanyar bareng gaya Om maturno saking Ibnu apa GP ansur Oh saking Rijalul ansur tepuk tangan dulu maturno sangat saya istu niki jamaah Masjid Anur maturno sangat saya istu sakit ngerangkul baik NU dan Muhammadiyah Niki jarang-jarang juga untuk Muhammadiyah salawatan bareng Pak Lura Joko direk seneng kami yang pemuda-pemuda ini ketimbangi sini dolan HP game online Niki Nuduki Rebana Kangki selamat muda-mudahan selamat tambah mahabba tambah mahabba tambah syafa'ah sumber ambadumat dan kita percama Allahumma anu ngajinnya nanti jam 5 sore kan ya muntah kondroknya ampun tanpa Lura soalnya kuloniku harus menyesuaikan apa mali wau panitia jangan tinggalkan kami warga semanding Niki majemuk Mbak Mumpuni kami heterogen ada NU ada Muhammadiyah bahkan ini di perumahan kita juga minta izin dari warga Chinese yang Alhamdulillah sangat-sangat welcome sampai halaman rumahnya saat petawis Kangki pengawasan tepuk tangan sepinam oleh Kangki semanding atau menaturnya panci yang namanya bayangan itu tergantung tongkatnya Halo Halo bayangan ikut tergantung tongkatnya kalau tongkatnya lempeng mesti ini bayangannya ngenderek lempeng tapi nek tongkatnya mawon bengkok ya jangan ngarepare bayangannya lempeng tongkatnya bengkok kan ngarepare bayangannya lempeng namanya masyarakat ya tergantung bagaimana umarok dan ulamanya hari ini berarti ulama NU ulama Muhammadiyah sarang umarok gini konten pak kades sampai for kompinca bahkan nonton keluarga besar calon bupati semangat guyuk rukun agen warga masyarakat mudah-mudahan sakit istiqomah sedantan amin Allahumma menami Pak Lura sudah berapa periode Pak Lura Oh 6 setunggal tapi tambahan SK dua tahun sudah turun Ya Allah terus 6 setunggal periode Masya Allah dari gering-geringnya badan setunggal periode kaya ini urung balik modal ya Allah masalah Pak Lura Oh kadus ngaten kami direk seneng Pak Insya Allah gaji sebengkoke berkakabih Pak Lura Alhamdulillah kising anak perwarna lanjutnya lanjutnya yang namanya didik anak jaman seniki pancin angil susah-susah gampang mulanya tiang sepuh harus bisa jadi contoh bisa jadi teladan sekedap subuhan Allah ya wedangnya warna-warna banget kising peningan kaya radiator nanti lagi kising anak perwarnan anak wedang kelapa barangan matur nanti tanda semanding wongnya sugi sugi tapi sesugi sugi wong semandi ya lo taplak beranduwe ya ayo jerman kelalin kelalin Eh mah jadi Pak dan ramil mah jadi anuputani bu li is di taplakki ganku ora panitiannya wawis deling najane karabu lurah kek lalin banget ya Allah meja nemupun nurunti taplagi kok panitian ujab keke ora taplak-taplakan kadar bocah cilik gigi orang papa kemalah jadi kenang gue ceritanya tanggene salah satu galing kitab nikut dicelas di riwayatakan ada seorang gadis umurannya fatayat kalau di n uniku kan fatayat berarti umur 25 sampai umur 45 tahun iku namanya fatayat kalau muslimat berarti umur 46 sampai usia lansia iku namanya muslimat tapi nek anak-anak semanding kene wong wadun umur patang puluh sangat tahu nesi nganggo seragam fatayat ke jene fatayat expired fatayat kada luar sa nah niki diriwayatakan tentang kitab ada seorang perempuan bocah wadun umuran fatayat lah diantara umur 25 sampai 45 tahun niki yatim piatu tapi bapak ibunya pun saya dosa dangten lah fatayat niki lagi sarean lagi turonan tapi tenggene sofa waya siang hari lagi waya turonan niki jebule ngimpi fatayat ngin ngimpi ternyata fatayat ngin ngimpi di dalam mimpinya bapak ibunya yang sudah meninggal dunia ternyata tanggene impen ini ku jen jelas banget jebule nang akhirat bapake manggo nang suarga tapi ibunya manggo nang neraka niki kontra sangat nanti deweke mau nang genjerong ngimpi bertanya-tanya kok bisa ya ramah biungku gue seorang suami istri nang akhirat malah bapaku manggo nang suarga ibuku nang neraka dan di dalam mimpinya sang fatayat bapake tengg suarga niku wajahnya cerah sangat ternyata seneng tengg suarga jebule nang suarga bapake fatayat niku pegawainnya jadi juru ladi juru ladi niku tukang ngejogi banyu tukang laden tengg suarga ning senajan tukang laden manggo nang suarga ceretnya berceret suarga orang ceret sembarangan ceretnya ceret suarga isi nih banyu nih ceret pun orang banyu sembarangan banyu nih banyu suarga sing lagi nih ngungkuli madu putih ngungkuli susu wangi nih ngungkuli lengah kasturi nganggawa ceret nih go ceret cara mereka apa? sami niksing cilik kan jenengnya teko niksing gede jenengnya ceret niks pak kiai abdullah abdullah efendi ya pak abdullah efendi niku ceret nah niksing mumpuni teko isinya beda niksing cilik ngilmuni urung sepirakan kayak teko mulanya niksing ceret karo teko ngejog banyu mune beda niksing teko ngisi banyu maring cangkir muneh diridir niksing ceret muneh ooooh ador-ador ooooh ceret ador-ador teko diridir ooooh berarti mumpuni diridir kiai abdullah efendi ooooh ngapurannya ya kiai ya mooo ceret pake odor-odor niki warga semanding lho sing ngendikan kiai lho ternyata ceret-ceret suarga isi nih banyu-banyu nih suarga bapak kifataya teng akhir ada di jurulade newong sing nang suarga seneng banget wajahnya cerah tapi ternyata ibu nenekku teng neraka dinantina disiksa botong malaikat dan ternyata ngkoneh disiksa ibu nenekku ana taplak taplak secuil niki jeblin ngkisi gini neraka buat buat kayaknya mula jadi penasaran kalo taplak hilang lho 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 lah akhirnya ngkau disiksa cek bergugupan gue yung ini kan lebih lagi penasaran kalo taplak yang semanding nang di dheneng ke langka dheneng taplak semanding mola rasa semanding nangkene lho pulik ke fatayat yang jero ngimpi saking kaget bapak biyung panggona nebeda akhirnya si fatayat niki manggil-manggil bapak dengan tujuan supaya si bapak niki nulung ibu nge senang neraka si fatayat krotriak-krotriak ngejarong ibu pah 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 ini kan cak wong jaraknya adung masa kun panggil-panggil pak yurak rungu jenewong darurat mesti ngucapanin iku banter seru ibarat jenangan jadi supir terkotraker bisa munggah mesti ngucap tuh ganjol tuh tuh ini ini otomatis karena darurat cuma ternyuki sifatayat ini teriak-teriak manggil pah 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 tolong nge-biong nge-biong munggah munggah sinjawa munggah 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 jebule bapaknya nang suarga munggah nge-munggah nge-munggah munggah ibu nge-munggah bapak kira nge-munggah jangan-jangan men munggah nge-munggah 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 pada saling cinta apa ya fatayatnya mikir kayak ibu senak wadun akhirnya karena bapak kira nge-munggah boco wadun sehingga akhirnya sifatayat nge-munggah 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 kepingin nge-munggah akhirnya melayu bu melepet negene neraka tapi ternyata sederengnya melepet neraka tekan ngarep lawange neraka sifatayat nge-munggah kecipratan geni neraka karena ngimpi kecipratan geni neraka daweke kaget terus tangi bareng tangi malah tangan sing nge-munggah ngimpi kecipratan geni terus singkle padahal sederengnya sari waras-waras sehat-sehat tapi ternyata setelah ngimpi kecipratan geni neraka malah tangan dato sengkle yang bakal mikir kok bisa impen begitu akhirnya tindaklah maringgan dalam kanjeng nabi tanglet lancarita noposing tanggen ngero impen akhirnya kanjeng nabi ngedika agen bapak ibumu pancin urip sa omah tapi bapak ibumu beda ngamali ya bapak musen sodako tapi buyumu pelit medit berdidil bahil kucerin jelantir kayak upil kudanil oh kudus niku ya rasul iya jadi bapak mu gue seneng banget sodako diriwayat kan memang bapak niku remen sodako tapi setiap suaminya mau sodako sang istriniku menging tahu menging gak kayak apa yang larang ngeling naik gue lah tadi si lanang ngarep sodako dan si wadun mesti menging sodako baik si sodako milih randa randa eh bojone curip ngana kayak bebitu tadi wongkabel ngasih dicempek dadakar nyodako saya yatim barangan kayak lingan beras barang setetek mengeker dicukupi si wadun mesti ngarep sodako ngarep 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 akhirnya silah ngarep panci ngarep wala mak ngarep ngarep langkah syukur bocet sok lana kabe ngaji biaya kabe kue gelang nganti tekan kelek alih alih keong keong kalung betakan wudel turuti nang nyong nyong yang suge yang yasir ngarep sodako namun nafako dok selain nafako nyong yang nukok nukok nak klambim barang anak lift celak bedak kincu setetek bong ngekek kutang betek cukupi dilain kewajiban anak nafako nukok nak lambi wist cukupi nang nyong sodako merga udu nyong pamer sugie tapi anak barang sing memang kudu dibantu sing tek pilih pun randa randa sing sepuh masjid masjid sing kudu dibangun kira aku sodako nyimpang yatim cemburu padahal dicukupi kabe sing akhirnya niki sing marakagen sing wadun jadi manggung terneraka karena pelit luar biasa kenapa akhirat kesenajan disiksa bisa nangkis neraka karena ternyata taplake nikim bian senajan sing wadun pelit kum luar biasa pernah soda kok saking ikhlas pas sembarang gawe dewek maringi oleh-oleh souvenir pada kondangan berupa taplak lah soda kok ikhlas mau taplak tokwe sing akhirnya nang akhirat bisa nangkis geni neraka kayaknya mana dicuriga nah kayak nanti lampak nano taplake langkah gitu sempen disit buat buat kuyonan nanti panceng mojang kelalin banget ya mbak panit dia ya rapapa tak ngapurani gara-gara taplak ya ya lo beningan kiki ya lapik banget min rapapa malah ditik ketahun kabe cuman anggar 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 dengkul apa dengkul dengkul anggar anggar alhamdulillah matur sangat ini tanda makmur berkai semanding mudah-mudahan makmur untuk akhirat amin amin allahumma seniki jam pintan seniki seniki jam kali jam kali matanya nyora picek ya tak ini setengah papat iya aw nyokan mau jam lorolo limang menit jam setengah papat berarti cukup nge dereng nge 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 arah cerita nge ya saya istul ini kulau apresiasi setinggi tingginya nge masjid nge 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 muhamad dia biasanya kulau naik lagi pengajian kadang-kadang pak iya lagi cerama tiba-tiba masjid adhan kulau kepenak pengerti termasuk makin pagi pengajian ayah acaranya muslim tanpa ac kecamatan ayah kulau lagi ngaji lagi membahas jam rolas kurang puluh menit ngaji persis halaman masjid tiba-tiba masjid adhan gak masalah karena kulau nge wong islam orang-orang masalah kulau terganggu tapi kulau dirasara kepenak apakah nike nonton n dan muhamad dia napa kulau nyalai aturan adat kebiasaan dan kulau makin nike bancain manti-manti pokoknya kulau muhamadiyah nike heterogen ada n dan ada muhamadiyah jadi kelomaknya nike benar-benar ngatos-atos dan kulau jaga perasaan masing-masing ramiloh non sewu masalah adhan tepat waktu dan lain sebagainya sohabat nike tanglat kali kanji nabi ayyul amali ahabu ilallah ya rasulullah ngamal nopo sing paling dicintani oleh gusti allah kanji nabi man suli salah satunya as sholat pada waktunya ini jenengan antuke mudari as sholat du'ala waktunya jangan terlek sholat pada waktunya niku ada lagi matun kerumadan terus sholat nang konek orang betul niku hadith nabi sholat pada waktunya ada lagi deres lagi nang wih kelapa kerumadan sholat terus cementel nang wih kelapa kue urah lunceng nabi niku bijaksana piyahi jen bijaksana luar biasa sehingga sholat pada waktunya adalah sholat yang tidak kebiasaan lewati batas waktu sholat contoh niki maghrib temeriki jam enam kurang seprabat berarti setengah enam sholat asar niku tes tanggen waktunya sholat berarti tes disebut sholat sholat pada waktunya sholat dan saya sangat apresiasi walaupun ada muhammadya dan NU niki niki saestu lu termerasa benar-benar tersanjung lu ngaji temeriki lu bahkan terinspirasi mudah-mudahan saya dicontoh kali daerah-daerah lain NU dan muhammadya saling yang kuyung sepindah tepuk tangan warga masyarakat semanding maturno ini kata ramilu non sewa karena niki munggaye gasik waw panitia nanti ke agen pancin mumpuni niki kita nunggak agen dan disiplin waktu supaya tidak kebiasaan sholat ini terbengkelah yang nanti mepet waktunya rampung ngarep sholat sehingga alhamdulillah maturno panitia sakit disiplin maka hari ini kamilah keluarga semanding NU dan muhammad dianya selalu bersatu mudah-mudahan kita ditetapkan iman ditetapkan islam ditambah ikhsani sehat panjang umur umur manfaat barokah dicauhkan dari segala wabah musibah jadi masyarakat tingkan ibadah masyarakat tingkan ahdul jannah bungkasan yuswak kanti khusnul khatimah saya harap ampun kondur ampun jengkar rumin kanti hikmat pengosan dintan menikau insyaallah ramah gaji abdullah efendi badan direk mengimami doa pengosan dintan menikau semoga sekian kolaingkan sepindah panitia masjid anur maturno sangat telah mengadakan dan memfasilitasi kami untuk bersilatur Pak Lura maturno sangat Pak Lura telah mendukung kegiatan pribadi kami keluarga besar masjid anur terima kasih telah mewakili bapak puat salam kagumpul doa muki panjang pulang dengan tidak halangan satu apa sakit kepanggi mali wantan amin Allah pengumuman pengumuman dari akhirat barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan bali maka suaminya nikah lagi